Hai assalamualaikum teman-teman donat gulat biasa yang bolong itu kan itu udah biasa banget kalian bisa cobain donat versi baru bentuknya bunga kayak gini dan tetap dong walaupun bentuknya seperti ini tidak seperti biasanya ini donatnya tetap selembut yang biasanya donatnya ampuk dan lembut banget nih hasilnya ini kalau buat anak-anak pasti mereka suka banget karena bentuknya unik ya tidak seperti biasanya sekarang kita langsung simak aja yuk cara pembuatannya sebelumnya saya kasih tahu saya ngulunin adonan pakai hand mixer mito MX200 andalan banget pokoknya oke ini untuk bahan-bahannya ya terigu, gula, pasir, ragi, telur ayam kemudian air ini air suhu ruang aja nah ini dia mixer yang saya pakai mixer mito MX200 yang punya 5 speed dan juga ada tombol turbonya untuk kerja lebih cepat ini mesinnya oke banget tahan banget teman-teman dan awet ya terus untuk wattnya gimana ini low watt teman-teman untuk produknya mito ini kepoin di IGnya mito.id atau langsung aja order di shopee toko resminya link toko resminya mito ada di description box video ini ya nah ini adonan sudah saya uleni sekitar 2 menit sampai dia setengah kalis habis itu saya matikan mixer masukin garam dan juga margarin kemudian ini lanjut kita mixer lagi adonannya sampai adonannya menggumpal kemudian dia nanti permukaannya itu mulus nah seperti ini ya ini sudah cukup ini tadi sekitar 3 menit sampai 4 menit di mixernya ini sudah cukup kemudian kita ambil adonan dan kita bulatin dulu adonannya ini mau saya istirahatkan dulu sebentar aja sekitar 5 menit lah ya ditutupin plastik wrap atau ditutupin sama serbet bersih nah kayak gini aja cukup 5 menit ya teman-teman jangan kelamaan nanti kalau kelamaan susah dibentuknya adonannya oke sekarang ini kita keluarin salin ke atas silikon mat terus ini tinggal kita bagi-bagi aja adonannya kali ini satu adonan ini saya bagi menjadi 14 biji tapi ini tergantung selera ya kalau mau dibuat perbijinya lebih besar kalian bisa bagi lebih sedikit oke habis dibagi-bagi adonan ini kita bulatkan perbijinya sampai permukaannya mulus bagian bawahnya ketutup rapat seperti ini nah ini sudah selesai semuanya kemudian tutup dulu diamin cuma 5 menit aja ya jangan pelamaan ini setelah 5 menit adonannya kita pipihkan seperti ini pakai rolling pin bisa pakai scraper juga bisa ditekan aja ini tujuannya untuk membuang gas yang ada di dalam adonan kemudian stepnya seperti ini pakai spuit kita tekan di bagian tengah kemudian pakai gunting kita bentuk jadi bentuknya mirip seperti bunga ya ini gunting 4 kali kemudian tambah 4 kali lagi di bagian tengahnya oke seperti ini nah ini sudah selesai cabut spuitnya sudah jadi bentuk bunga pinggirnya tinggal kita rapatin seperti ini nah kerjakan langkah ini sampai semua adonan habis ya kemudian kalau sudah tinggal kita proofing dulu ini adonannya tutupin serbit diamin cuma 20 menit jangan sampai over proofing kemudian panasin minyak goreng ingat pakai wajannya agak besar terus minyaknya dalam ya pastikan minyaknya udah panas sudah muncul puih-puih baru adonannya kita masukkan ingat menggorengnya pakai api yang paling kecil aja supaya tidak mudah gosong bagian permukaan donatnya ini kita goreng sistem 1 kali balik aja jadi kalau bagian bawah udah mulai kecoklatan terus kita balik aja seperti ini ini yang sudah selesai digoreng kita tiriskan di cooling rack di dinginkan kemudian kita kasih taburan gula donat diatasnya kemudian biar tambah cantik dan menambah rasa ini bagian tengahnya kita semprotin sama glass coklat nah hasilnya kayak gini teman-teman ini donatnya tetap lembut banget lembut banget ya walaupun kita bentuk-bentuk kayak gini ini buat snack box buat anak-anaknya oke banget ya bentuknya unik tidak seperti biasanya buat dijual insyaallah ini bakalan laris manis selamat mencoba teman-teman semoga sukses saat kalian gak rekuk kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar video ini ya makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati